Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada spesial ya Ini dari Mas Muhammad Nasir Dan ini adalah, bukan mod ya, tapi ini adalah codename Bagi yang belum tahu, codename itu semacam rombakan ya Dari kendaraan ori menjadi kendaraan mod Yang seperti kita inginkan Dan untuk codename ini bersatu free ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba codename ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi Oke, kita review untuk codename-nya ya Disini kita mulai dari bagian atas Disini ada ini ya Namanya tameng Nah, tameng-nya ini ada beberapa macam Untuk aksesorisnya ini tentunya sudah pas ya Tidak ada bug ini untuk aksesorisnya Seperti ini Bampernya sudah normal ya Dan disini juga ada hidrolik sama winglet ya Ini winglet satu Ini hanya ada winglet ya Bagian depan saja Dan winglet dua Kita cek Nah, ini winglet dua ada semacam hidrolik ya Teman-teman Dan juga di bagian belakang Kalau misalnya itu ada winglet-nya juga Dan untuk winglet tiga itu Agak istimewa ya Karena terdapat klakson haba suri Dan juga terdapat gantungan busway Di bagian belakang juga ada ini ya Winglet-nya Dan untuk yang empat ini Untuk bagian apa yang berubah Oh iya, ada semacam besinya gitu ya Ada besinya yang menyambung dari depan ke belakang Dan ini adalah Untuk running shennya Ini kayaknya running shennya sama saja ya Untuk semuanya Jadi Bisa running dengan sempurna ini Mantap banget Untuk pada milinya ini Running-nya ini saya suka ya Karena untuk pergerakannya itu mulus banget Disini ada lampu bacon Small bacon sama Ini ya Dua Dua tipe ya Terdapat juga klakson Klaksonnya ini Kita sudah taruh di bagian bawah ya Jadi untuk atasnya gak perlu Ini bacon 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 itu kayak rotator gitu ya Rotator Biasanya di kendaraan tambang Atau kendaraan berat Semisal truk Trailer gitu ya teman-teman Ini kalau kendaraan tambang ini Ini cocok sekali ya Apalagi ditambahin Taming gitu ya Nah disini ada semacam lampu kecil Di bagian samping Tetapi kita tidak perlu Menambahkannya ya Karena untuk lampu sampingnya ini Sudah ada Dari bawaan modnya Dan disini Ngomong-ngomong Sudah terdapat Ini ya Kepet Jadi gak usah Dipasangin lagi ya Untuk menghemat Dari pengeluaran Aksesoris kita Dan setelah ini Apalagi ya Oke untuk Lampu bagian Camping belakang ya Disini juga ada Dan kita Ke bagian belakang Untuk di bagian belakang Disini Spesial kayak XHD ya Mantap gitu Dan juga ada Semacam lampu elang Lampu elangnya ini Sangat detail sekali ya Seperti kendaraan Mod gitu Dan Di bagian belakang Itu ada Semacam lampu Baikin juga ya Lampu baikin Dan juga Kalau gak salah Ada lampu rotator ya Kayak lampu Dari polisi gitu ya Ntar kita cari Nah disini Juga ada Paketan Jadi mungkin Yang Sumateraan Itu bisa dipasang Lampu bacon Sama itu ya Ini Aksesoris Tambahan itu Paket itu Dan disini ada Spoiler Dan juga ada Cerobong Tetapi kita Tidak usah Memasangnya ya Karena Jarang sekali Bus-bus yang Memasang spoiler gitu Dan ini bagian belakangnya Bagian belakang Disini ada Lampu belakangnya Lampu aksesoris Tapi ini kok Enggak terpasang Di Busnya gitu ya Dan disini Kerannya Di bagian belakang ini Grillnya Terdapat strobo ya Untuk strobonya Ini sudah Keran Rapi gitu ya Dan juga di bagian Interior itu Wah mantap itu Dan disini Juga terdapat Ini ya Kenal pot Kenal pot ini Bawaan dari Busit ya teman-teman Mantap Juga ada ini Semacam Stude bar Tambahannya Ini kita bisa Pasang Begitupun Juga Bisa kita lepas Dan Setelah ini Kita akan Mengecek Untuk bagian Aksesoris Dari Bannya ya Untuk Bannya juga Pellet Ntar kita Revan dulu ya Oke Kita ke Bagian Bannya Disini Untuk Bannya Tidak Terlalu Banyak Untuk Macamnya Tapi Untuk Velgnya Ini Agak Lumayan Kalau Bannya Ini Belum Ada Kayak Tulisan Gitu Tidak Ada Jadi Standar Gitu Dan Disini Adalah Velg Satu Velg Dua Ini Bagian Belakang Ini Velg Dari Busit Nah Ini Adalah Velg Chrome Nah Ini Adalah Velg Dari Adi Woodrow Ini Velg Depan Kayak Kalau Yang Tadi Velg Belakang Yang Standar Rem 3 Nah Itu Dia Untuk Bagian Belakang Nah Ini Untuk Bagian Belakang Jadi Seperti Ini Nah Itu Kalau Dilaksana Velg Seperti Ini Bisa Kita Kombinasikan Gitu Keren Ya Pokoknya Tetapi Kita Pakai Velg Yang Ade Woodrow Aja Kayak Biar Lebih Minimalis Gitu Ya Lebih Keren Dan Kita Menuju Ke Bagian Strobo Disini Strobo Bisa Kita Tambahkan Bagian Atas Jadi Strobo Tumpuk Ini Juga Bermacam Macam Karena Ini Bawaan Dari Busit Nah Ini Dia Untuk Macam Macam Strobo Bisa Juga Dilepas Jadi Hanya Bagian Bawah Saja Dan Kita Lanjut Ke Bawah Lagi Untuk Bagian Strobo Disini Ada Kayak Semacam Hiasan Gitu Ya Buat Bagian Ini Lampunya Jadi Keren Gitu Tetapi Kita Tidak Tidak Usah Pasang Ya Karena Ini Hanya Untuk Aksesori Saja Jadi Untuk Fungsi Itu Kayak Fungsi Aesthetika Gitu Ya Dan Kita Berlanjut Lagi Disini Ada Ini Bagian Samping Ini Kalau Dibuat Kayak Lampu Aquarium Itu Kayak Bakalan Keren Ya Kayak Di Mode Kodenem Jetbus 3 SHD Itu Dan Untuk Lampu Interior Itu Kalau Nggak Salah Di Bagian Atas Di Bagian Atas Sebentar Ini Lampu Belakangnya Lampu Strobo Maksud Kita Basah Untuk Mengganti Warna Dari Lampu Interior Itu Di Bagian Belakangnya Jadi Bagi Teman Teman Kok Lampunya Sudah Ada Tetapi Belum Bisa Berubah Untuk Warnanya Itu Di Bagian Ini Grill Bawah Itu Bawah Lampu Lang Itu Dan Untuk Interior Seperti Ini Menggunakan Sasis Hino RK8 Dan Untuk Aksesorinya Standar Ini Standar Bawaan Dari Busit Tentunya Sudah Keren Dan Kita Bayar Penuh Ini Kita Bayar Kita Beli Dan Kita Tunggu Oke Mantap Dan Sekarang Kita Akan Coba Untuk Rotest Kita Rotest Sebentar Saja Kita Kemode Langsung Kemode Ini Layap Dan Disini Untuk Map Kita Menggunakan Map Di Wonogiri Jadi Seperti Ini Bagian Interior Itu Bisa Menyala Dan Ngomong Disini Untuk Bagian Pintu Soper Ini Belum Bisa Terbuka Jadi Untuk Animasi Pintu Hanya Menghidupkan Di Bagian Lampu Interior Jadi Lebih Keren Dan Dan Disini Untuk Lampu Running Sannya Sudah Keren Sudah Lancar Pokoknya Mantap Disini Rendai Saja Nanti Ada Generasi S-Series Atau Yang Terbaru Bakalan Lebih Keren Dan Ini Untuk Strobo Sudah Mela Begitupun Juga Di Bagian Interior Sangat Mewah Sekali Mantap Begitu Juga Di Bagian Samping Ini Ada Semacam LED Yang Membentang Dari Depan Ke Belakang Jadi Keren Gitu Untuk Lampu Langnya Disini Ikut Sama Bagian Lampu Rem Ya Teman Jadi Mantap Oke Setelah Ini Kita Akan Coba Untuk Jalan Jalan Dulu Ya Kita Gunakan Untuk Berkeliling Dari Map Wono Kiri Sebentar Dan Ini Adalah Untuk Bagian Interior Ini Keren Banget Disini Untuk Interior Mantap Untuk Suspensinya Juga Pas Banget Ini Strobo Nya Juga Keren Pokoknya Paket Komplit Bagi Teman Teman Yang Pengen Mencoba Mod Codename Ini Pastikan Kalian Sudah Membeli Mod Saya Itu Membeli Boost XHG Dari Maleo Itu Bisa Kalian Dapatkan Setelah Mengumpulkan Berapa Juta Coins Gitu Ya Di Bus Jadi Gratis Gitu Ya Dan Kita Lanjut Lagi Dan Kita Akan Keluar Dari Terminal Ini Ya Dan Untuk Rem Nya Juga Pas Banget Disini Setting Karena Mengacu Pada Setting Bawaan Maleo Jadi Lebih Enak Gitu Ya Teman Teman Dan Bagi Teman Teman Yang Pengen Request Kita Menggunakan Armada Ini Untuk Perjalanan Kemana Itu Silahkan Request Ya Atau Menggunakan Armada Apa Itu Silahkan Bisa Request Kalau Ada Livery Atau Mod Nya Itu Nanti Saya Buatkan Ya Videonya Jadi Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Ya Teman Dan Kita Berhenti Disini Aja Sekaligus Untuk Mengakhiri Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Akhir Kata Saya Fabrice 10 Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania Terima